balik lagi bersama QT Research seperti biasa akan membahas keadaan IHSG khususnya di hari ini, di tanggal 31 Juli 2023 sekarang si IHSG itu sedang berada di area neckline atau breakout point 6970, jadi sudah 4 hari belakangan dia tes level tersebut, terus saya sempat pullback sedikit, hari ini gap up dan mencoba naik lagi maksudnya mencoba untuk break ke atas 6970 tersebut jadi ya kita tunggu konfirmasi ada daily candle aja ditutup di atas 6970 sebagai acuan dimana si IHSG ini udah break neckline atau level yang tadi sudah kita bahas secara keseluruhan masih uptrend semenjak dia break 6740 jadi gak ada yang banyak berubah sih kalaupun si IHSG ini gak berhasil ke atas 6970 patokan support terdekatnya itu ada di 6 disini nih itu patokan support terdekatnya oke kita langsung ke saham yang udah terdekat sama sistem kita pertama itu ada wishmil kayaknya kita gak usah terlalu bahas juga sebentar aku wifi bismillah sebentar bismillah yang ada yang mesti dibahas medco juga kayaknya gak gak usah terlalu dibahas gak mungkin kita kasih resisten terdekat itu kemungkinan ada di 1170 gitu jadi kalau misalnya ada yang beli barang di sekitar 1000 atau di 950 ya bisa set take profitnya di 1170 sejujurnya kita gak pernah ngebahas saham ini karena dari harga komoditinya si WTI beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu belum begitu jelas tidak seperti sekarang setelah itu mapa gak usah dibahas kita udah sempat call saham ini sejak harganya masih di sekitar 680 CVN kita lewatin kayaknya setelah itu SMCB kita lewatin UNTR kita lewatin Excel hari ini ditutup doji walaupun memang ada pullback kemungkinan supporter dokena itu ada di sekitaran 20 90 jadi strateginya untuk si Excel ini buy on weakness di sekitaran 20 90 kalau HK di harga-harga sekarang di 22 70 apa di 2300 sudah bukan dia sudah terlambat dan juga riskan jadi lebih baik tunggu buy on weakness atau pullback di sekitaran 20 90 targetnya itu ada 2400an setelah itu ada Prodia Prodia hari ini gap ditutup gap entah kenapa dia break fraktual 6425 kita zoom out di lechard kemungkinan dia punya resisten berikutnya di sekitaran 7000 jadi bagi yang trading saham Prodia ini gak kena swing beberapa hari yang lalu ya di set aja take profit nya di sekitaran 7000 yang merupakan area resisten selanjutnya setelah itu ada auto auto kayaknya kita lewatin aja ya auto auto ya dilewatin aja soalnya yaudah rally nya udah cukup lama terusnya kalau pengen beli lagi di titik di titik berapa kita belum tahu karena belum ada guidance dari price action nya secara keseluruhan masih uptrend walaupun sudah 2 hari termasuk hari ini koreksi tapi ya koreksinya masih bisa dibilang sehat melihat dari rally ini setelah itu MDKA MDK hari ini break ke tas 3420 sepertinya signal beli jadi boleh langsung di HK pas masa besok cut loss nya ada di 3270 target nya ada di 3970 sampai 4000 disini ada gap kecil semoga dia bisa melanjutkan kenaikan jadi strateginya MDKA bisa langsung dibeli karena masih relatif dekat dengan point breakout 3420 BP 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 gak ada yang mesti dibahas ya kemungkinan supporter dekatnya sebenarnya ada di 12.7 sih tapi lewatin aja harum kemungkinan besar kita akan average up kalau misalnya dia berhasil break ke atas 17.10 jadi dipantau aja dalam waktu dekat mana tau minggu ini dia break high kalaupun memang break high kemungkinan cut lossnya itu ada di sekitaran 1600 an kalau misalnya ada yang punya barang dari sekitar 1500 an ya waktunya average up tapi dia harus break high 1710 dulu setelah itu Petro kita lewatin sepertinya gak ada yang mesti dibahas setelah itu mapi mapi ditutup dengan bearish yang grooving jangan dibeli dulu kayaknya trailing profit kita itu ada di sekitar 1920 jadi kalaupun memang dia jebol ke bawah 1920 cuannya dibungkus aja dulu untuk average up sampai saat ini belum ada belum ada titiknya lagi pula hari ini ditutup dengan candle yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya si mapi ini jadi extension 127 sepertinya kuat yang merupakan menjadi acuan take profit kita bagi yang udah beli dari sekitar 1750 setelah itu ada asa asa sepertinya bisa dipantau dalam waktu dekat kalau misalnya dia berhasil break high 1380 dengan cut loss kemungkinan ada di 1270 jadi cukup menarik minggu ini dipantau asanya BMM kemungkinan dia punya breakout point selanjutnya yang harus ditembus yaitu di sekitar level 38 50 setelah itu kita udah take profit dari area 9000 jadi sampai saat ini kita belum pegang barang jadi intinya masih wide NC walaupun bisa dibilang dia masih uptrend ITMG kita lewatin dia sempat tes area gap lebih tepatnya di level 29 450 gitu maksudnya itu gap yang ini disini juga ada area gap tapi gak berani bilang kalau itu menjadi acuan supporter dekat sebenarnya secara keseluruhan dia udah stabil di atas aligator yang artinya sudah uptrend walaupun ngeliat declining kayak gini cukup serem intinya masih banyak rintangan untuk si TMG soalnya bisa ngeliat ini gap pertama udah ke test terus ada gap kecil nah ini yang udah ngerti lagi setelah itu BABP kita kena cut loss di 78 hari ini lebih tepatnya jadi dia di open gap down ke bawah take profit kita terusnya dia malah ketendang ke atas lagi pas akhir perdagangan hari akhir perdagangan Senin tanggal 31 ini jadi intinya kita masih WTNC kecuali dia emang berhasil break high ke atas 93 setelah itu ada BMRI BMRI gak usah terlalu dibahas dia sedang berada di all time high untuk trailing profit nya kayaknya gak perlu di update dulu jadi dibiarkan aja dia bernafas dengan lega sebelum ada preseksi lebih lanjut untuk menaruh trailing profit nya ataupun poin dimana kita harus average up yaudah kayaknya itu dulu udah ngebahas semua dari 20 saham kalau misalnya ada ranking out nya sih kita belum ada calling apa-apa PNBN kalau gak salah di video yang lalu itu kita masih menunggu break 1345 karena ya jadi selama dia belum berhasil break ke 1345 belum ada signal beli intinya BRMS kemungkinan trailing profit nya itu ada di sekitar 167 jadi kalau misalnya dia turun ke bawah 167 ya dibungkus aja dulu cuan ya setelah itu adro adro kita gak ada trading di salam ini jadi dibiar in ini banget kita baru bikin titik cut loss setelah itu bumi titik cut loss ada di 124 kita gak pernah nge-coaling salam ini kecuali BRMS yaudah itu dulu sampai ketemu di minggu pertama Agustus mendatang yaitu di tanggal 4 terima kasih sebelumnya sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya